Masih di Kompas Petang, Sudara Menteri Sosial Triri Semahari ini mengumumkan bantuan sosial terkait pengalian subsidi bahan bakar minyak untuk 18,4 juta keluarga siap disalurkan. Menteri Sosial menyebut bantuan langsung tunai BBM diberikan 4 kali dalam 2 tahap. Tahap pertama dibagikan di bulan September 2022, tahap kedua di bulan Desember 2022. Bagi masyarakat yang merasa masuk dalam kriteria penerima bantuan namun namanya tak tercatat sebagai penerima bisa mengusulkan namanya sendiri di laman usul sanggah Kementerian Sosial. Pemberian ini akan kita berikan 150 ribu 4 kali namun kita berikan dalam 2 tahap. Jadi per tahapnya 300 ribu rupiah kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan yang kedua. Nah di dalam perjalanan itu apabila tadi untuk mengantisipasi itu maka warga bisa mengusulkan kami punya situs namanya usul sanggah. Jadi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami. Kami punya pendamping 70 ribu di seluruh Indonesia. Sebelum mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Joko Widodo berada di Lampung membagikan bantuan langsung tunai BBM. Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan langsung bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada warga yang terdaftar di keluarga penerima manfaat sebesar 600 ribu rupiah selama 4 bulan terhitung dari bulan September hingga Desember mendatang. Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi yang berlaku mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hari ini. Lalu apa dampak kenaikan harga BBM dan apakah bantalan sosial yang disiapkan mampu mengatasi dampaknya? Sudah ada Corporate Sekretary Pertamina, Patra Niaga, Irto Ginting, Kuto Forum Komunikasi Driver Online Indonesia, Rahman Tohir, dan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak Friska, Pak Rahman, Pak Mamit. Selamat petang. Selamat petang, saya ke Pak Rahman Tohir dulu. Tanggapan dari Komunitas Driver Online Indonesia dengan pengumuman BBM hari ini oleh Presiden Jokowi, ke depannya apa yang disiapkan? Apakah penyesuaian harga juga otomatis atau belum sampai saat ini, Pak Rahman? Selamat petang, Pak dan Bapak-Bapak. Terkait kebijakan yang hari ini diumumkan oleh Bapak Presiden mengenai harga BBM yang naik. Terus terang merupakan hal yang sangat menyedihkan buat kami driver online Indonesia. Dan kami sudah membayangkan kesuksesan yang akan datang, Pak ya. Karena dengan dampak kenaikan BBM ini, pasti akan mempunyai efek domen yang sangat luar. Termasuk kebutuhan hidup. Nah, khusus untuk kerajaan ini, apalagi roda dua, sampai saat ini kan kemarin dari awal Agustus sudah ada pengumuman kenaikan tarif. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Tapi mengalami beberapa penundaan sampai terakhir kemarin tanggal 29 dan ditunda lagi. Yang otomatis sampai saat ini belum ada kenaikan tarif. Lagipun kalau ada kenaikan tarif juga, kalau kita bandingkan dengan kenaikan BBM yang sekarang, menurut saya dan menurut kami teman-teman sebagian besar, ini nggak ada artinya. Karena? Karena kan efek dominonya sangat luas, Mbak. Ya kan? Kenaikan tarif BBM pasti akan menaikan segala macam kebutuhan hidup. Ya kan? Yang mau nggak mau kami juga terdampak dari kenaikan ini. Baik. Kalau dari Mas Irto, ini sudah diputuskan Presiden Jokowi, sudah berlaku juga kenaikan harganya. Apa yang harus diantisipasi ke depannya? Tadi kan yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan dari komunitas driver online, ya efek domino setelahnya begitu. Ya baik, terima kasih Mbak Friska. Jadi kalau kami sebagai operator dalam melaksanakan penyaluran BBM, ya karena kami juga mendapatkan mandat untuk atau penugasan dari regulator untuk menyalurkan BBM bersubsidi ini, kami akan pastikan stok BBM ini dalam posisi yang aman, gitu ya. Jangan sampai nanti ini udah naik, barangnya nggak ada. Itu akan jadi pertanyaan orang, gitu ya. Tapi kami pastikan, tadi pagi juga kami pastikan stoknya seperti apa. Untuk stok solar sendiri pada saat ini ada di level 20 hari. Dan Pertalite ada di level 18 hari. Dan ini pun kami akan produksi setiap hari dan bisa kita monitor real time penyaluran-penyaluran KSPBU. Seperti itu. Untuk penyalurannya pun bisa dipantaukah misalnya apakah ini tidak tepat sasaran atau tidak? Karena kan janjinya, janji pemerintah adalah kalau ini dinaikan, dipastikan BBM subsidi akan tepat sasaran, begitu? Ya, kalau tadi saya bilang itu penyaluran real time kita monitor itu yang ke SPBU. Kita bisa lihat SPBU yang kritis di mana seperti itu, ya. Nah, kalau tadi antara kata BBM, bagaimana tadi bisa tepat sasaran atau nggak? Nah, saat ini kan kita sedang mendata. Kita melakukan sosialisasi-sosialisasi. Dan saat ini juga sebenarnya kita melakukan uji coba. Mungkin Pak Rohman sudah tahu ketika kita mengisi di SPBU, di Pertalite itu ya, atau solar, tentunya diminta untuk, apa namanya, mencoba melihat QR code-nya gitu ya. Atau yang belum punya QR code juga masih tetap bisa mengisi, cuman kita catatkan nomor polisinya. Artinya kita bisa mendata siapa saja yang membeli BBM subsidi ini. Nomor polisi atau nomor kendaraan mana saja, sehingga bisa dilacak mana saja, dan kapan dia mengisi, dan berapa banyak dia mengisi, sekarang sudah kita bisa lihat secara digital. Jadi, kalau nanti ada yang mempertanyakan gitu ya, atau yang menyelewengkan tentunya kita bisa lacak seperti itu. Oke, lacak secara digital tadi dengan QR code, misalnya salah satunya dipindai, termasuk kebantalan sosial dari pemerintah. Mas Mamit, ini sudah bisa efektifkah, mengingat kalau kita lihat secara waktunya, dadakan ya hari ini, sebelumnya memang sempat terdengar kenaikan harga BBM ini 1 September, tapi sudah lewat waktu, dadakan langsung naiknya. Apa yang Anda baca dari ini, dan bagaimana juga, apakah bantalannya sudah siap yang disiapkan oleh pemerintah? Ya, baik Mbak Priska, makasih Bang Irto, Mbak Rahman. Saya kira, ini sebenarnya sudah, sinyalnya sudah cukup lama ya, bahwa akan adanya rencana kenaikan tersebut ya, pemerintah sudah memberikan beberapa kali sinyal, dan yang paling terbaru, itu adalah pada saat Pak Jokowi kemarin ke Papua memberikan BLT untuk BBM subsidi. Plus, juga di Lampung juga sudah memberikan hal yang sama. Jadi, memang sinyal ini sudah ada, dan tinggal menunggu waktu. Dan ternyata memang per hari ini, ini luar biasa, Pak Jokowi langsung mengumumkan, saat ini menunjukkan bahwa memang pemerintah serius, dan pemerintah sangat memperhatikan kondisi bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya program-program yang disampaikan oleh pemerintah, dengan adanya tadi BLT, dan juga BLU, serta stimulus-stimulus yang lain, saya kira akan diberikan pemerintah dalam rangka tetap menjaga daya beli masyarakat, dan juga tetap menjaga perekonomian nasional. Karena kita tahu bahwa, seperti yang disampaikan juga oleh pemerintah kemarin, bahwa subsidi ini memang tidak tepat sasaran, karena memang banyak digunakan oleh masyarakat yang mampu. Harapannya adalah, dengan adanya penyesuaian harga ini, disparitas harga tidak terlalu tinggi, maka bisa membantu dan memberikan ruang fiskal bagi APBN kita. Selain itu juga, dengan adanya ruang fiskal tersebut, pemerintah bisa memberikan stimulus-stimulus ataupun bantuan-bantuan lain, yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat yang terdampak, ataupun masyarakat tidak mampu dalam kelompok rentan. Sehingga dengan BLT tersebut, mereka langsung mendapatkan dana yang bisa dipergunakan, paling tidak selama 4 bulan, sesuai tadi yang disampaikan oleh Menteri Sosial, untuk akibat daripada dampak penyesuaian harga tersebut. Dan saya kira, pemerintah tidak hanya bicara tentang BLT, ke depan, saya perkirakan ketika memang ada harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan, pemerintah bisa turun kembali dengan mengadakan operasi pasar, ataupun dengan memberikan bantuan lain, dan stimulus yang lain. Yang pasti adalah, saya minta bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat dalam kondisi yang sulit, pemerintah tetap akan terus berusaha, karena memang ini menjadi pil pahit ya, maupun mau suka tidak, tidak akan diambil untuk berbagai macam pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena tadi sampai Pak Jokowi yang mengumumkan langsung, berarti kan ini adalah sesuatu yang strategis dan memang tidak main-main gitu. Kebijakan non-populis memang selalu jadi pil pahit begitu ya, kenyataannya termasuk yang disiapkan bantalan dari pemerintah. Pak Rahman, kalau pemerintah sudah siapkan bantuan sosial, salah satunya berbentuk BLT, ini dianggap cukupkah untuk menahan daya beli setidaknya selama 4 bulan di awal? Ya, mungkin Bapak-Bapak berbeda dengan apa yang kami alami, Pak. Saya cukup terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap rakyat, dan saya juga yakin pemerintah tidak bakal membuat satu kebijakan yang menyusahkan rakyat. Tapi BLT yang kami terima atau yang nanti akan diperima oleh masyarakat atau toleransi termasuk kami, para driver online, kalau saya dengar dari seputusan menurut sosial, itu akan dibagi dua tahap. Sejahteraan September, sahabat pertama, kedua Desember. Dengan nilai kalau nggak salah per 2 bulan adalah Rp3.000. Nah, pertanyaan balik saya kepada Bapak-Bapak. Apakah dengan uang Rp300.000 itu cukup untuk 2 bulan? Mengingat efek dominonya, Pak. Efek dominonya. Semua barang serba naik, apakah cukup Rp300.000 2 bulan? Pertanyaan saya seperti itu. Karena kan kami yang mengalami berhari-hari, sehari-harinya seperti apa. Jadi pendapatan kami dengan kebutuhan hidup kami, ini bukannya lurus, malah terbalik. Sementara semua harga pada naik, pendapatan kami menurun. Contohnya gini ajalah kepada Bapak yang tadi dari depan kami, Napa. Sehari kami bisa isi bensin misalnya Rp30.000 minimal untuk sehari kita mencari Napa di jalanan. Ketika naik lagi, akan lebih, ada yang lebih keluar untuk satu jenis macam pengeluaran saja. Seperti BBM. Belum pengeluaran sehari-hari untuk makan, kalau yang memang rumah teman-teman ngontrak untuk bayar kontrakan, yang punya bayi untuk beli susu. Jadi efek dominonya tidak hanya untuk beli BBM saja begitu ya? Iya, efek dominonya. Kalau pertanggungan memang menyalurkan doang, sistem ini, 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 ini dijalankan, itu sesuai dengan fungsinya. Tapi dampak yang langsung kami rasakan. Ya seperti itu. Oke, kalau hitung-hitungan dampak, saya tanyakan ke Pak Mamit kalau kayak gitu. Kalau dari Energy Watch melihatnya, bantalan sosial, tambahan bantalan sosial ya judulnya. Karena kan kalau bantalan sosial yang sebelumnya tidak dikurangi, tapi ditambah dengan bantalan sosial ini, sudah cukupkah untuk menahan efek domino yang otomatis pasti akan terjadi di berbagai komunitas utama, kebutuhan pokok sehari-hari, Mas Mamit? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini kan salah satu upaya pemerintah ya, dengan adanya 4 bulan yang diberikan pemerintah dengan tadi di angka 300 ribu, dan sampai nanti 4 bulan terakhir di angka 600 ribu, adalah bentuk upaya pemerintah untuk tetap menjaga agar perekonomian tetap tumbuh, dan juga masyarakat, daya beli masyarakat juga tidak turun ya. Nah, hanya saja memang kita lihat nanti setelah pemberian bantalan tersebut, seperti apa kira-kira perkembangannya, dan saya yakin sekali bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan begitu saja. Kalau memang nanti seperti yang saya sampaikan, ada komoditas-komoditas yang memang harganya cukup tinggi dan sangat mempengaruhi terhadap masyarakat, maka kita akan dorong supaya pemerintah untuk menjalankan operasi pasar. Sehingga ini menjadi salah satu solusi juga dalam rangka membantu ataupun meringankan daripada beban masyarakat. Di samping itu, saya kira ada stimulus-stimulus ekonomi lain yang bisa diberikan pemerintah dengan adanya penghematan yang dilakukan daripada BBM subsidi ini, seperti mungkin nanti kita akan mendorong, saya akan mendorong agar pemerintah untuk memberikan beasiswa kepada terdampak kepada anak-anaknya untuk sekolah, sehingga jauh akan membantu dan meringankan. Dan akhirnya nanti, Mbak Rizka, bahwa subsidi ini akan tepat sasaran, tidak hanya dibakar di jalan, tetapi saya akan terlalu mendorong untuk digunakan hal yang lebih produktif. Dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Betul, Mbak Rizka. Oke. Mas Irto, kita jadikan layar kompas petang ini sebagai salah satu sarana juga untuk sosialisasi setelah adanya kenaikan harga BBM. Nah, setelah ini apakah masyarakat, bisa juga disampaikan ke kawan-kawan komunitas driver online, apakah wajib tadi mengisi dengan QR Code, misalnya kalau sebelumnya kan masih setengah-setengah ya, Mas, ya? Bisa dengan QR Code, atau masih bisa juga dicatat manual. Nah, ke depannya seperti apa sih setelah harga BBM menaik ini, apakah wajib atau tidak dengan aplikasi MyPertamina? Baik, mungkin saya luruskan, bukan dengan aplikasi MyPertamina ya, Mbak, ya? Artinya itu salah satu tools saja. Oh, itu tools saja, ya? Ketika masyarakat, ya, masyarakat seperti Pak Rahman tadi, misalkan dari komunitasnya, sudah memiliki QR Code, membelinya juga seperti biasa. Tinggal tunjukkan QR Code-nya saja, tapi kita bisa mendata, siapa saja yang benar-benar membeli BBM subsidi, gitu ya? Jadi, benar-benar tadi yang disampaikan Pak Mamit, bisa benar-benar tepat sasaran. Cami justru melindungi masyarakat-masyarakat, seperti Pak Rahman ini, yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Jangan sampai Pak Rahman datang, seperti itu ya, barangnya nggak ada, karena sudah dibeli oleh rombongan-rombongan yang tidak berhak, seperti itu ya. Nah, dengan mendata itu, kita tahu persis siapa yang membeli BBM subsidi, gitu ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, selain mendata, yang menarik juga, Mas Irto, kalau di lapangan, misalnya ada yang tidak berhak, misalnya membeli BBM subsidi, itu bisa ditolak atau tidak? Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita bicara kembali ke aturannya. Aturan formilnya seperti apa? Nah, dalam Perpres 191, itu memang baru mengatur untuk solar. Dan itu sudah ada ketentuan dari BPM Bigas untuk batasan-batasannya. Ada yang 60 liter, ada yang 80 liter. Untuk kendaraan 6 ke atas, mungkin dapat 200 liter. Nah, untuk revisi Perpres 191 2014 sendiri, ini kami masih tunggu. Jadi, kriterianya siapa saja yang berhak menggunakan BBM subsidi, khususnya Pertalait, ya. Dalam revisi nanti, tentunya akan muncul kriteria-kriteria tersebut. Tapi, hingga saat ini, kita belum melakukan pembatasan itu, Mbak Friska. Jadi, masyarakat yang belum punya QR Code pun, silakan tetap masih bisa mengisi, tapi kami memang mencatat nomor polisinya. Jadi, siapa saja yang mengisi BBM subsidi akan tercatat secara digital, gitu ya. Jadi, kita bisa lihat kapan saja nomor polisi apa saja yang mengisi BBM bersubsidi tersebut. Demikian, Mbak. Oke, langkah agar bisa diawasi siapa saja tercatat begini sudah dianggap cukup, Pak Rahman? Saya sedikit bingung jadinya, Pak. Kenapa? Gini, loh. Mau nggak mau, subsidi harga premium subsidi saat ini sudah naik, ya. Jadi, 10 ribu, ya, kan. Terus tadi, Pak Hito yang dari Pertamina bilang ada pencatatan secara digital, memakai QR Code, ya, kan. fungsinya untuk apa? Kalau kita yang berhak atau yang dikatakan bisa menerima BBM bersubsidi, apa sih bedanya dengan masyarakat lain? Yang memang sebenarnya mereka tidak pantas mendapatkan subsidi. Kalau semua masih boleh beli pertalai dengan harga yang terbaru, ya, kan. Cukup datang mengisi, mengisi QR Code atau dicatat nomor polisnya nanti ke depannya diketahuan. Nah, langkah ke depannya ini apa, nih? Apakah dengan dicatat nomor polisi, pakai QR Code, sehingga dapat membedakan, oh, ini yang layak dapat subsidi. Oh, ini yang nggak. Nanti yang layak dapat subsidi harganya nggak 10 ribu lagi, deh. Mungkin turun. Yang nggak berhasil subsidi harganya bisa 12 ribu. Oh, apakah... Kalau cuma... Oke, jadi kalau... Apa perbedaannya, gitu? Oke, berarti... Saya luruskan ke Mas Irto. Apakah artinya itu bergantung pada perpres tadi, revisi perpres? Kalau sudah ada itu bisa, begitu, ya? Betul sekali, Pak. Taman, jadi saat ini kan kita menyiapkan seluruh infrastrukturnya. Bahkan kita lakukan uji coba dulu untuk sistemnya. Tadi seperti saya sampaikan, kita belum ngelok dulu, nih. Kriterianya mana saja, karena nanti, sesuai dengan landasan hukumnya, kami masih menunggu revisi perpres 191 tahun 2014. ketika nanti kriterianya membatasi mana saja yang bisa mengisi, nah itu akan dilakukan, apa namanya, pengaturan secara digital tadi, sehingga akan ngelok siapa saja yang boleh, siapapun yang tidak. Seperti itu, Pak Rahman, Mbak Friska. Oke. Terakhir ke Mas Pamit. Pak Friska. Baik, baik. Bagaimana, Pak Rahman? Saya sedikit bertanya kepada Pak Sito lagi, ya kan. Sampai kapan? Ini bisa kerealisasi. Oke. Sampai kapan kami, kami menunggu ini. Oke, baik. Sampai kapan ya, Pak Irto, apakah ini bergantung pada keputusan pemerintah begitu? Singkat saja. Iya, ya. Tentu, tentu. Seperti itu. Karena kami bukan regulator, kami dalamnya sebagai operator. Oke. Saya yakin nanti pemerintah akan mempertimbangkan hal tersebut. Oke, ke Mas Pamit terakhir, Jadi, dari segi regulator berarti masih banyak PR-nya dong? Revisi PR Press 191 soal siapa saja yang berhak harus dicatat atau dibatasi. Termasuk juga soal bantalan sosialnya, begitu, Mas Pamit. Kalau bantalan sosial, saya kira sudah firm ya, sudah siap pemerintah dan tinggal terkait dengan updating data saja. Dan saya pastikan kita akan terus mengawal agar data tersebut tempat sasaran dan bantuan tersebut tempat sasaran. Oke. Oleh karena kami selalu mengingat kepada DTKS, kepada Kementerian Sosial agar data DTKS ini terus dilakukan updating data. Terkait dengan regulasi yang lain, kita sementara ini hanya menunggu Revisi PR Press 191 2014 saya kira mengenai kriteria untuk kendaraan-kendaraan yang berhak untuk menerima BBM Sosiali. Sisanya saya kira sudah cukup Mbak Priska tinggal kita sebagai masyarakat terus melakukan pengawasan terhadap BLT maupun BLU yang akan digulikan oleh pemerintah. Jika memang ada yang salah, monggo kita sampaikan ke pemerintah untuk segera diperbaiki. Karena saya yakin pasti pemerintah tetap butuh masukan dari masyarakat jika memang ada hal yang kurang. pengawasannya harus ketat jangan sampai kebijakan yang non-populis ini malah jadi kontraproduktif ke depannya. Terima kasih Mas Mami, terima kasih Pak Rahman, terima kasih Mas Irsoto bergabung di Kompas Petang.